Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban erupsi Gunung Semeru, PT. POS Indonesia mengamanahkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dengan menyeluruhkan donasi melalui pemerintah Kabupaten Lumajang. Bantuan sebesar 50 juta rupiah secara simbolis diserahkan oleh PT. POS Indonesia kepada Basnas Lumajang. Dalam kesempatan yang sama, tim Basnas juga menghadiri audiensi antara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar, dan Direktur Utama PT. POS Indonesia Faisal Rahmat Jumadi di kantor Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sudah ada komunikasi dengan Ibu Indah bahwa semua bantuan uang mengelewankan Basnas Lumajang. Jadi oleh sebab itu untuk CSR-nya POS, langsung kita sarankan di Basnas, kemudian kita juga ada aplikasi POSB, di situ Basnas sudah ada, masuk di aplikasi POSB. Jadi sudah langsung bisa menerima masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan melalui Basnas Lumajang bisa melalui POSB. Dengan adanya bantuan kemanusiaan dari PT. POS Indonesia dan Basnas, diharapkan dapat meringankan beban dan aktivitas para korban terdampak bencana erupsi Gunung Semeru.